KEN MENGYAO KEN MENGYAO Kali ini, jika aku melihatnya lagi, aku tidak akan diganggu. Apa yang dia katakan? Muyun berkata dengan rasa ingin tahu. Jari-jari ramping kin mengyao dengan lembut menarik rambutnya dan berkata dengan lemah. Dia berkata bahwa mungkin aku miskin karena tidak memahaminya, tapi ada satu kaki di depan pintu. Kaki ini membutuhkanmu. Aku, Muyun segera berkata, apa yang bisa saya bantu? Anda mengatakan bahwa selama saya bisa melakukannya, saya akan segera melakukannya, bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Kin mengyao tersenyum dan berkata, Anda telah membantu saya. Membantu. Saat itu, Muyun juga bereaksi. Intinya luar biasa. Segera, Muyun menatap ke langit dan menghela nafas, kamu membunuh anakku yang belum terbentuk untuk menerobos. Mendengar ini, Kin mengyao tersipu, membungku di depan dada Muyun dan berbisik, omong kosong. Muyun dengan lembut memegang tangan giyok Kin mengyao dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, saya pikir saya dapat membantu Anda tujuh atau delapan kali, dan membantu orang sampai akhir. Kin mengyao sedikit terkejut dan berkata dengan lembut, Oke, Muyun sangat gembira. Di lembah, suasana padat memenuhi udara, dan dua sosok muncul di antara mereka. Pengalaman tersebut tidak cukup untuk kemanusiaan eksternal. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, iklim di lembah sedang sejuk. Keduanya bertemu setiap hari dan tidak pernah meninggalkan sini. Hingga saat ini, Kin mengyao mengenakan rok panjang dan menutupi postur anggunnya. Berdiri di sana, dia tampak seperti peri. Muyun sekarang berbaring miring di tepi kolam, mengagumi postur bergerak Kin mengyao. Bagus sekali. Segera, Muyun tiba-tiba terkikik. Itu membuatmu terlihat lebih. Kin mengyao tersenyum saat ini, lalu berjongkok, membungku untuk melihat Muyun, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin? Tidak pernah cukup. Mulut yang malang. Petik 2 Kin mengyao bangkit dan segera berkata, kembalilah ke klan Ye sendiri. Aku akan kembali. Ah! Muyun terkejut dan berkata, apakah kamu tidak kembali bersamaku? Aku harus melewati bea cukai kali ini. Caraku berbeda dengan caramu. Aku mungkin menjadi kaisar lain kali. Muyun berkata dengan wajah tertekan, bisakah kamu tinggal? Tidak. Petik 2 Muyun berkata dengan getir, jika kamu memanfaatkanku, kamu kehilangan aku. Hei hei, nona. Kin mengyao memandang Muyun, tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak bicara. Sekarang kamu telah mencapai kaisar Ban Bu Hua, kekuatanmu tidak umum. Selanjutnya, kamu harus membawa banyak barang. Ngomong-ngomong, Chenner juga pernah mengalami pendaratan kakak senior. Jika kamu ingin bertemu dengannya, temui kakak senior lu. Kin mengyao berkata langsung, sekarang kamu telah mencapai kaisar Ban Bu Hua. Kamu dapat berjalan-jalan dengan bebas di surga yang agung. Saatnya kembali ke surga ke-9. Aula awan tidak lagi seperti dulu. Oke, saat kata-kata itu jatuh, Kin. Mengyao menghilang. Muyun berbaring di tepi kolam, tangannya bertumpu di atas kepalanya, tetapi berkata, hari-hari indah selalu berlalu begitu cepat. Berkemas dan Muyun akan pergi dari sini. Sepanjang jalan, Muyun pergi menuju kota Xiaoyao. Setelah berjalan dan berhenti, Muyun juga melihat tanda-tanda kewarganegaraan Ye di banyak tempat di reruntuhan suci Xiaoyao. Keempat keluarga dikalahkan, dan reruntuhan suci Xiaoyao berada di bawah kendali keluarga Ye. Masih jauh untuk memulihkan status kaisar dewa yang riang. Ini juga membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Saat ini, di dalam dan di luar kota Xiaoyao, nampaknya terdapat lentera dan dekorasi. Keluarga Ye sekali lagi menjadi pengendali reruntuhan suci Xiaoyao, yang merupakan hal baik bagi keluarga Ye. Setelah memasuki kota Xiaoyao dan memasuki dunia rahasia klan Ye, Muyun muncul di luar halaman. Dorong pintu dan masuk. Di halaman dan di bawah pendopo, sesosok tubuh duduk bersilah. Ini jelas merupakan kemunduran. Gaun istana putih dan ikat pinggang merah muda-muda memberikan postur yang lebih baik. Tidak ada hiasan merah jambu di wajah cantiknya. Dua pita berwarna ungu dan merah muda diikatkan di rambut. Sisa rambut dibiarkan tergerai dan melayang lembut bersama angin, yang indah dan mengharukan. Pipiku pun semakin indah. Mendengar suara pintu didorong, wanita di bawah pavilion membuka matanya dan bangkit perlahan. Ketika dia bangun, dia membawa busur dewa di belakang punggungnya, yang juga bersinar dengan cahaya kristal redup. Kecantikan dengan busur kecantikan. Apakah kamu kembali? Melihat Muyun muncul di rumah sakit, Xiao Yuner maju dan cukup terkejut. Ya, Muyun tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak khawatir kali ini? Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, aku sudah melihatmu beberapa kali. Aku tahu kamu harus memahami sesuatu, jadi aku tidak repot. Aku hanya ingin mengejar langkahmu. Muyun dengan lembut meraih tangan Gio Xiao Yuner dan datang ke pavilion. Mereka duduk dan bergantung satu sama lain. Saya melihat Meng Yao. Muyun berkata, hanya saja wanita ini benar-benar jahat. Dia melubangi tubuhku dan melarikan diri. Dia berkata bahwa esensiku dapat membantunya menerobos. Setelah memanfaatkanku, dia melarikan diri. Dia benar-benar tidak memiliki hati nurani. Petik 2, Saudari Kin benar-benar kuat, kata Xiao Yuner. Muyun dengan lembut meraih bahu Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, kamu telah berubah dari sembilan menjadi sepuluh dalam sepuluh tahun terakhir. Kamu juga sangat kuat. Jika kita tidak membandingkannya dengan dia, dia adalah monster. Xiao Yuner mengatupkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya hal itu telah memukulmu dengan keras. Tentu saja, saya setengah langkah ke ranah Kaisar. Saya pikir saya bisa mengakhiri pelecehan Kaisar, dan sebagai hasilnya. Muyun berkata tanpa daya, manusia lebih dari manusia, dan saya, aku sangat marah. Di mana dan er, gadis itu masih bersama ibu mertuanya, tapi dia sangat ingin menemuimu selama ini. Muyun dengan lembut meraih tubuh Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, kali ini, ini hanya sebuah terobosan. Aku-aku akan membawamu kembali ke surga ke-9. Lalu aku akan pergi ke surga ke-7 untuk melihat bagaimana keadaannya. Ya, sejak kedatangan Chang Lan Wan Ji di dunia manusia, beberapa wanita juga tersebar. Pada awalnya, setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Kemudian, Qin Mengyao sesekali datang ke runtuhan suci Xiao Yao di perbatasan Phoenix. Mingyuexin, Wang Xinya dan Jiuer selalu berada di surga ke-7. Meng Zimo, Ye Sueki, Miao Xianyu dan Bi Safir telah tinggal di surga ke-9. Kami sudah lama tidak bersama. Muyun sangat bersemangat saat ini. Bawa Xiao Yuner kembali ke surga ke-9, lalu panggil Mingyuexin. Wang Xinya dan Jiuer. Bukankah itu? Kalian bisa tidur bersama? Setelah dipikir-pikir, Qin Mengyao tidak ada di sini. Pikirkan lagi, wanita Mingyuexin sangat bangga. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, Muyun menghela nafas. Apa masalahnya? Xiao Yuner mau tidak mau bertanya. Aduh, saat aku memikirkan mimpiku untuk tidur bersama, aku merasa jauh dan sedih, kata Muyun dengan wajah sedih. Mendengar ini, Xiao Yuner tersipu dan berkata, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Ada apa? Apa kamu khawatir tubuhku tidak tahan? Itu tidak ada. Aku bisa berubah menjadi naga. Jika tubuhku sangat kuat, aku bisa menanggungnya sepenuhnya. Semakin banyak kamu berkata, semakin memalukan dirimu. Xiao Yuner marah. Muyun berbaring telentang dengan wajah penuh tanpa cinta, dan berkata tanpa daya, sayangnya, mimpi musim semi dan musim gugurku. Melihat Muyun begitu sedih, Xiao Yuner berkata perlahan, jangan berkecil hati, setidaknya. Setidaknya jika kamu benar-benar ingin, aku berjanji padamu. Mendengar ini, Muyun dun bangkit dan memeluknya erat-erat. Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Yuner saya adalah yang terbaik di dunia ini. Dengan itu, Muyun mengangkat Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, saya akan memeriksa bagaimana pencapaian Anda meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di siang hari bolong, tidak masalah, petik 2 petik 2, reruntuhan suci Xiao Yao, aula konferensi klan kamu, Ye Zutian, Ye Futian, dan Ye Wen Tian, bersama dengan sekelompok petinggi berkebangsaan Ye, berkumpul bersama pada saat ini. Lusinan master tingkat Feng Tianjing berdiri di kedua sisi aula. Di kiri bawah, selain Mo Fang Chang, Jiang Yu, Ji Wu Ying dan Yuan Yan, ada sosok lain. Tuo Ba Ji Yong. Saat ini, Tuo Ba Ji Yong telah diterima oleh Muyun dan memegang posisi penting di keluarga Ye. Selain itu, Jun Yunze, Huang Seventen, dan Gunung Jun Gu, Huang Yifan juga terdaftar. Ye Zutian berkata pada saat ini, sekarang di reruntuhan suci Xiao Yao, sudah stabil selama 10 tahun. Kelompok etnis Chu, Xiao, dan Nangong telah melarikan diri. Beberapa kelompok etnis berkecil hati karena Nenek Mo Yang mereka telah melarikan diri. Mereka tidak mau memberontak terhadap kita. Kuat? Kita perlu kesabaran untuk menenangkan, bukan untuk menjadi kuat dan mengancam. Tentu saja, bagi mereka yang keras kepala, kita juga harus membunuh mereka. Petik 2.2, Kali ini, seni bela diri dari enam keluarga akan benar-benar terganggu. Mereka akan berintegrasi dengan seni bela diri keluarga Ye dan bekerja sama satu sama lain. Mereka tidak lagi dibagi menjadi tujuh keluarga. Mulai sekarang, hanya akan ada satu keluarga kamu di reruntuhan suci Xiao Yao, dan enam lainnya akan bekerja sama satu sama lain. Susunan transmisi dari kebangsaanmu ke kota-kota besar reruntuhan suci Xiao Yao dan susunan transmisi dari reruntuhan suci Xiao Yao ke wilayah surgawi utama juga harus dikontrol dengan ketat. Cahaya lilin terus mengeluarkan perintah saat ini, dan semua orang di bawah mendengarkan dengan cermat. Di bekas reruntuhan suci Xiao Yao, klan Ye dihormati, dan enam keluarga awalnya berafiliasi, sedangkan klan Ye murah hati, memungkinkan enam keluarga dibagi menjadi enam kota. Setelah kematian Ye Xiao Yao, keenam keluarga tidak lagi menyerah. Masalah intinya adalah hubungan antara enam keluarga dan keluarga Ye sudah tidak dekat lagi. Ketiga kaisar memutuskan untuk mengubah hal ini. Klan Ye adalah satu-satunya raja di reruntuhan suci Xiao Yao. Satu demi satu mengeluarkan berbagai perintah dan mendengarkan laporan masyarakat. Ye Zutian, kamu Futian dan kamu Wentian juga memberikan jawaban satu demi satu. Selama percakapan, Ye Zutian tiba-tiba tercengang. Kemudian dia melihat keluar Aula dan berkata sambil tersenyum, Bocah bau, kamu akhirnya kembali. Masuklah dan jangan berdiri di depan pintu. Pada saat ini, di luar Aula, sesosok tubuh datang perlahan. Itu Mu Yun. Ketika mereka melihat kembalinya Mu Yun, mereka semua memberi hormat dan menyapanya dengan hormat satu per satu. Jika di masa lalu, rasa hormat orang terhadap Mu Yun lebih karena Mu King Yu. Sekarang sebagian alasannya adalah Mu Yun sendiri. Sepuluh tahun yang lalu, dalam Perang Dunia Pertama, penampilan Mu Yun terlalu mempesona. Sungguh menakjubkan membunuh satu kaisar setengah langkah dan dua calon kaisar. Ye Futian tiba-tiba tertegun dan berkata, Nak, apakah kamu sudah mencapai kaisar setengah langkah? Ya, Mu Yun dengan hormat berkata, penangguhan sepuluh tahun sebelumnya adalah untuk membuat terobosan, dan akhirnya berhasil. Sangat baik. Ye Wen Tian juga berkata sambil tersenyum, Sekarang, mungkin kami bertiga belum tentu menjadi lawanmu. Paman, itu salah. Aku bukan tandingan kalian bertiga. Pada saat ini, cahaya lilin Ye Melambai dan berkata, Baiklah, ayo pergi. Apa yang harus dilakukan? Semua orang pergi satu per satu. Di Aula, hanya Ye Zutian, Ye Futian dan Ye Wen Tian, serta Mo Fang Chang, Jiang Yu, Yuan Yan dan Ji Wuying, Huang Yifan dan Gunung Jungu, Huang Siki dan Jun Yunze yang ada di sini. Tiga orang kuat semi kekaisaran yang lebih kuat dari kaisar semu. Empat calon kaisar, lima kaisar setengah langkah. Ditambah Mu Yun, itu enam. Formasi ini sangat kuat. Pada saat ini, cahaya lilin Ye memandang Mu Yun dan berkata, kemana kamu akan pergi selanjutnya. Aku punya terlalu banyak tempat untuk dikunjungi, kata Mu Yun sambil tersenyum, tapi aku masih ingin pergi ke surga ke sembilan dulu dan melihat bagaimana keadaan ibuku sekarang. Yah, aku harus melakukannya. Pada saat ini, Mu Yun berkata lagi, Paman, ayahku berkata bahwa kekacauan di dunia Changlan akan datang. Seberapa jauh ketiga Paman itu dari tingkat kaisar. Mendengar ini, Ye Ken Lilight berkata sambil tersenyum, kita bertiga. Kita masih membutuhkan kesempatan, peluang. Mu Yun mendengar pidato dan memikirkan Kin Mengyao. Meminta esensinya sendiri, dia juga mengirimkan instrumen kekaisaran pedang Bing Pengbaki. Dia juga mengatakan bahwa dia kekurangan kesempatan, dan dia adalah kesempatannya. Sayangnya, ketiga Pamannya adalah laki-laki. Dia tidak bisa memberikan esensinya. Jangan khawatir tentang kami bertiga. Namun, integrasi tujuh kelompok etnis mungkin menghasilkan sepuluh tingkat Feng Tianjing teratas. Terlalu sulit untuk mencapai kaisar setengah langkah dari sepuluh tingkat Feng Tianjing teratas. Banyak dari mereka mungkin satu generasi. Titik, saya tidak bisa mengambil langkah itu. Saat Anda berkeliaran, jika Anda menemukan bahan alam dan harta bumi, jangan hanya ingat untuk memberikan rahmat di Aula Awan dan Rumah Tuhan dan pergi beberapa untuk ketiga pamanmu. Sekarang tidak ada yang bisa dilakukan di reruntuhan suci Xiaoyao. Beraninya aku, Muyun berkata sambil tersenyum, ketika aku bertemu denganmu, aku pasti telah bekerja keras untuk menyimpannya untuk ketiga pamanku. Bocah bau, lidahnya halus. Yeken Lilayt berkata lagi, sebenarnya, jika kamu bisa membujuk nenekmu, kami tidak perlu khawatir. Ya, nenek saya adalah Dante, si Wandan. Dia terkenal di seluruh dunia Changlan. Ketiga paman itu pergi memintanya, tapi nenek tidak memberikannya. Mendengar ini, Ye Zutian menciutkan lehernya dan terlihat tidak wajar. Ye Futian berkata pada saat ini, kakak bertanya sebelumnya, dimarahi oleh ibunya, dan hampir dipukuli. Mungkin yang bisa kamu minta di dunia ini hanyalah ibumu. Yeken Lilayt berkata lagi, ibumu, aku tidak tahu berapa banyak pil yang dia minum dari nenekmu selama ini. Aku iri. Ibumu tidak tahu bagaimana memberikannya kepada ketiga saudara laki-lakinya. Aduh, Mu Yun tertegun sejenak. Coba dipikir-pikir, tapi tingkat pilih kasih nenek terlalu menakutkan. Berikan pada putramu, berikan pada putrimu. Ye Wen Tian berkata sambil tersenyum saat ini, Xiao Yun, Kali ini kamu pergi ke surga kesembilan, dan juga mengambil beberapa mineral, tumbuhan, dan sebagainya yang diproduksi di reruntuhan suci Xiao Yao kami untuk membuat kesepakatan dengan aulah awan ibumu. Itu tidak mudah bagi reruntuhan suci Xiao Yao untuk melakukan kontak dengan lingkaran surgawi lainnya sekarang. Aliran akan diblokir oleh keluarga Kaisar, tetapi akan hemat biaya untuk membuat kesepakatan dengan surga kesembilan. Petik 2. Surga kesembilan Surga kesembilan adalah yang termiskin dari sembilan surga. Apa yang bisa saya lakukan? Sepertinya sesuai dengan apa yang dipikirkan Mu Yun. Kamu menyalakan lilin lalu berkata, surga kesembilan saat ini tidak sebanding dengan tahun-tahun itu. Beberapa dewa dan kaisar kuno ada di sini. Selain itu, ibumu kuat, tetapi sangat hidup. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Tapi bocah bau, kamu harus ingat untuk mengadu pada ketiga pamanmu dan meminta ibumu mengurangi poin untuk kami. Keluarga Ye memiliki keluarga besar dan karir yang besar. Benar-benar kekurangan uang. Mu Yun membungkuk dan berkata, ya, keponakan, ingat. Setelah beberapa salam, Mu Yun mengucapkan selamat tinggal. Muncul lagi di luar lembah tempat nenek Si Wan berada. Saat ini, di luar lembah, di atas pohon leher bengkok, Mu Yun menjuntai kakinya dan melihat keluar lembah. Saat melihat sesosok tubuh datang selangkah demi selangkah, Mu Yun tiba-tiba melompat turun dan berteriak, Ayah. Mu Yun berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas kepelukan Mu Yun. Ayah, kapan kamu kembali? Yah, kemarin. Mu Yun tertegun dan berkata, baiklah, kamu kembali kemarin dan datang kepadaku hari ini. Kamu pasti pergi mencari ibumu, bukan. Diungkap oleh Mu Yun, Mu Yun berkata tanpa malu-malu, aku melihatmu. Bagaimana kultifasi ibumu dalam sepuluh tahun terakhir? Nak, kamu belum membuat kemajuan apapun dalam sepuluh tahun terakhir. Mu Yun memegang tangannya dan berkata dengan bangga di wajahnya, kamu menara kaisar Chang, segera ambil dan tunda latihanku. Tidak ada gunanya kecuali melindungiku. Aku tidak menginginkannya. Mu Yun tersenyum dan melambaikan telapak tangannya. Menara Chang dimuncul, lalu berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Mu Yun berkata lagi, Ayah, apakah kamu tidak kembali kali ini? Pergi. Ah. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia langsung kehilangan jiwanya dan berkata, Kapan kamu akan pergi? Kapan kamu akan kembali? Berangkat besok. Mu Yun kemudian dengan lembut mengusap kepala putrinya dan berkata sambil tersenyum, Tapi kali ini, aku akan mengantarmu. Ibuku akan bersamamu. Oh. Hah. Mu Yun tiba-tiba tertegun dan langsung berkata, Kamu ingin membawa kami. Ya. Mu Yun tiba-tiba melompat, bergegas kepelukan Mu Yun dan berkata dengan gembira, Oke. Oke. Ayah, aku tahu kamu sangat mencintaiku. Ayo kita pergi menemui ibu mertuaku dulu. Ucapkan selamat tinggal pada ibu mertuaku sebelum kita mulai. Ya. Mereka memasuki lembah bersama-sama. Namun, ketika keduanya muncul di lembah, di antara ladang bunga dan punggung bukit, Si Wan Dan masih berpakaian sederhana. Namun saat ini, ada orang lain yang berdiri di punggung bukit. Pemuda berkulit putih memiliki corak yang agak jahat, yang membuat orang merasa bahwa dia telah melalui perubahan dan mengelilingi tubuhnya. Eh. Pemuda itu memandang Mu Yun dan berkata, Cucu bayimu telah kembali. Si Wan Dan mendengar kata-kata itu, bangkit dan menatap Mu Yun. Dia tidak mengatakan apapun. Nenek, Mu Yun mendekat dan memberi hormat dengan hormat. Melihat pemuda itu, dia cukup penasaran. Pada saat ini, pemuda itu tersenyum dan berkata, Kalian tidak tahu siapa saya. Hancurkan kejahatan. Hancurkan kejahatan mendengar ini, tetapi berkata, Tolong panggil aku Kaisar Jahat. Bagaimana kabarmu, Tuan? Hancurkan kejahatan dan lambaikan tanganmu. Mu Yun memandang Si Wan Dan lagi dan berkata, Nenek, aku akan pergi ke surga ke-9 besok. Apa yang bisa Nenek katakan pada ibuku? Mendengar ini, Kaisar Si Wan Dan memandang Mu Yun. Apakah kamu sudah mencapai Kaisar setengah langkah? Ya, Mu Yun menganggup dan berkata, Berkat pil nenekku, itu banyak membantuku. Si Wan kemudian berkata, kamu juga sangat berbakat. Bagaimanapun, kamu adalah anak dari Yusi dan Mu King Yu. Petik 2. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada ibumu. Katakan saja padanya bahwa jika kamu lelah, datanglah padaku untuk minum teh. Jangan terlalu rewel sepanjang hari. Sekarang putramu sudah tua, dia bisa membawa barang sendiri. Mendengar ini, mata Mu Yun menjadi masam. Dua kata sederhana ini sepertinya menyentuh hati Mu Yun. Ibuku sering merindukannya, tapi kenapa nenekku tidak sering merindukan ibunya? Yuner ingat. Pergi. Si Wan berkata dan melambaikan tangannya seolah ingin mengusir orang. Mu Yun tersenyum dan berkata, Nenek, aku akan pergi dengan ayahku. Si Wan berkata sambil tersenyum, daner yang baik, perhatikan keselamatan. Jika sesuatu terjadi di jalan, atau seseorang mengganggumu di surga ke-9, jangan lupakan Leontin Giok yang diberikan oleh ibu mertuamu hukum. Hancurkan, ibu mertuanya akan segera bergegas. Siapapun yang berani mengganggumu, mertuanya akan memukul siapapun. Jika ibu mertuamu tidak bisa mengalahkanmu, dia meminta bantuan, dan nenekmu tidak bisa mengalahkanmu. Ingat. Baiklah, Mu Yun merasakan semburan keringat saat mendengar pidatonya. Benar saja, dengan adanya anak itu, nenek saya sangat kesakitan. Cucu saya tidak lebih tinggi dari ketiga paman saya. Si Wan memandang Mu Yun saat ini, melemparkan cincin luar angkasa dan berkata, ini untuk ibumu. Jangan lihat, ada pil dari semua tingkatan di dalamnya, tapi ingat, nak. Berani memberikannya kepada ketiga bajingan itu dan aku akan mengalahkanmu. Mu Yun segera membungkuk dan berkata, cucu, ingat, anak yang malang, putri angkat yang kaya. Nenek benar-benar menerapkan hal ini secara menyeluruh. Perpisahan dengan Si Wan, Mu Yun meninggalkan lembah bersama Mu Yun. Saat mereka berjalan keluar lembah, sesosok tubuh tergeletak di pohon leher yang bengkok. Mu Yun, tunggu. Pemecah kejahatan muncul di sini saat ini, memandang Mu Yun dan berkata, di mana Lao Sumu? Aku tidak tahu. Lebih gila, ayahmu mempermainkanku. Kenapa kamu bersembunyi dariku setiap hari? Aku sudah mencarinya kemana-mana di dunia Changlan. Aku tidak bisa menemukannya di manapun. Terakhir saat aku muncul di surga pertama, kupikir aku bisa menemukannya, tapi hasilnya, kata Breaking Evil di sini, tidak lebih. Akibatnya, dia dijebak oleh kaisar dari jajaran Yuanyo. Terlalu memalukan untuk mengatakan ini. Kamu pasti akan menemukannya, bukan. Aku benar-benar tidak tahu di mana ayahku, tapi terakhir kali aku melihat ayahku di surga pertama, dia mungkin bersama kaisar Ming. Petip 2 Jika kamu bertemu ayahku, aku akan sangat berhati-hati. Jika kamu temui ayahku, aku akan segera melawanmu. Saya berhati-hati. Apa yang harus saya waspadai? Menghancurkan kejahatan adalah dengan cara langsung, apakah kamu tidak tahu kekuatanku? Nak. Para dewa dan kaisar kuno di zaman kuno itu tidak mengatakan, para dewa dan kaisar kuno di zaman kuno, kaisar kuning adalah yang pertama dan aku adalah yang pertama. Yang kedua, aku tidak takut bertemu dengan kaisar dewa. Mendengar ini, Muyun hanya gemetar dan tersenyum. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, Senior, kamu bisa pergi ke surga ke-9 bersamaku. Ibuku mungkin tahu. Hai, Yusi. Hancurkan kejahatan mendengar ini, terbatuk-batuk, terlihat tidak wajar dan berkata, Ibumu tidak tahu. Aku bertanya padanya, Hah. Tidak. Ayah sangat mengkhawatirkanku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu di mana ayah berada. Penghancur kejahatan segera berkata, Anakmu akhirnya mencapai kaisar setengah langkah. Bekerja lebih keras dan mencapai kaisar semu dan tingkat kaisar ilahi sesegera mungkin. Pada saat itu, akan menarik untuk dipromosikan menjadi kaisar ilahi. Muyun hanya ingin menanyakan sesuatu. Sosok jahat itu telah menghilang. Gelar dewa dan kaisar ini sangat aneh. Ayah, ayo pergi. Muyudan bergegas bersama Muyun saat ini. Apa yang terburu-buru? Tentu saja aku sedang terburu-buru. Aku akan pergi ke surga kesembilan. Bibi, Saniyang, Kiniyang, dan Jiuniang semuanya ada di sana. Ada beberapa adik laki-laki dan perempuan. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk mereka. Aku akan membersihkannya, baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Hadiah. Hadiah apa? Itu tidak bisa memberitahumu. Oh, bahkan ayah pun tidak. Petik 2, petik 2. Pada malam hari, di sebuah rumah besar, aku membersihkan hujan dalam waktu lama dan tertidur. Muyun dan Xiao Yuner, satu kiri dan satu kanan, memandang Muyudan yang tertidur dengan tenang di tempat tidur. Sebagai seorang ayah, Muyun menyadari kesulitan orang tuanya. Dulu, sembilan wanitalah yang membuatnya khawatir, tapi sekarang ada lebih banyak anak. Aku tidak tahu seperti apa olah awan sekarang. Muyun berkata sambil tersenyum, Suanyuan Ke, apakah mereka masih baik-baik saja sekarang? Xiao Yuner berkata, saya mendengar bahwa olah awan dominan di surga kesembilan. Ibu saya masih memiliki beberapa sarana. Ya, Muyun memandang Xiao Yuner saat ini dan berkata, Yuner, jika aku kalah perang dengan Kaisar Ming di masa depan, kamu harus berjanji padaku untuk tidak gegabuh dan melindungi Daner. Selalu ada tempat untuk kalian berdua. Petip 2, mendengar ini, Xiao Yuner sedikit terkejut dan tampak terkejut. Aku baru saja mengatakan jika Muyun menatap mata Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum kering, lagi pula, sampai sekarang, belum ada yang mampu mengalahkan Kaisar Ming. Petip 2, aku tidak akan melakukannya. Xiao Yuner berkata, aku akan membiarkan seseorang menetap di Daner dan bekerja denganmu. Jika kami ingin mati, kami juga akan bekerja sama. Ketika Muyun mendengar ini, dia tertawa dan memarahi, apa yang tidak bisa mati. Saya telah bekerja keras untuk mencapai ranah Kaisar setengah langkah, tetapi saya tidak ingin mati. Ya, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Muyun membawa Xiao Yuner dan Muyudan. Ketiganya memimpin 100 orang dari keluarga Ye dan muncul di luar rumah Ye. Ye Zutian, kamu Futian, kamu Wentian, dan lainnya juga berkumpul di sini saat ini. Nah, sekarang susunan transmisi dari reruntuhan suci Xiao Yao ke surga ke-9 belum dibuka. Bawalah semuanya dan berhati-hatilah di sepanjang jalan. Dengan kemampuanmu, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali level Kaisar muncul. Jika tingkat Kaisar muncul, ibumu juga harus bisa merasakannya. Ya, kamu dengan cahaya lilin berkata lagi, bocah bau, jangan lupa apa yang pamanmu katakan padamu. Oke, kemudian Muyun membawa kerumunan itu dan berangkat meninggalkan. Reruntuhan suci Xiao Yao yang tidak kalah dengan surga yang luas, dengan luas yang sangat luas. Jika ingin mencapai surga ke-9 dari reruntuhan suci Xiao Yao, tentu saja mudah bagi mereka yang disebut Dewa dan Kaisar. Namun, tidak mudah untuk menutup tingkatan surga. Kali ini, Muyun membawa ratusan orang menaiki perahu terbang, melintasi ruang dan waktu. Kapal terbang itu panjangnya 100 kaki dan lebarnya belasan kaki. Ini sangat cepat. Ini juga merupakan harta karun untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Ini paling cocok untuk bepergian. Namun, jika bola langit utama tidak terhubung satu sama lain, banyak orang melakukan perjalanan melalui kapal terbang tersebut. Pada saat ini, di kapal terbang, Muyun duduk dengan lutut bersilang dan sedang berlatih. Kedua jalur dominannya mulai membelok dan menyatu menuju titik asal, namun ini merupakan jalan yang relatif panjang. Cara mendominasi itu sendiri mengumpulkan kekuatan mendominasi dan sangat kuat. Cara mendominasi pencak silat ibarat tiang besi bayangan pedang. Tidak mudah mematahkan tiang besi ini. Ini adalah tantangan yang sangat sulit bagi pejuang. Muyun juga memahami di dalam hatinya bahwa setelah mencapai kaisar setengah langkah, yang dia butuhkan adalah mendominasi jalan melengkung Tao sepanjang waktu. Selama beberapa hari, kapal terbang tersebut melakukan perjalanan jauh, mendesak batu senyuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu karena gravitasi. Ruang dan waktu yang tak ada habisnya, kapal terbang ini sangat cepat. Muyun tentu saja juga mengerahkan 12 titik perhatian untuk mencegah kecelakaan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Hanya saja kali ini, tanpa diduga, tidak ada bahaya. Kapal terbang itu mencapai surga ke-9 dengan begitu lancar. Surga ke-9 dilarang oleh kaisar Yuan, dan kemudian oleh ayahnya secara diam-diam. Kini, dengan dicabutnya larangan tersebut, surga ke-9 sekali lagi terintegrasi ke dalam dunia Changlan, membuat kekuatan langit dan bumi di seluruh surga ke-9 terus menggema di dunia Changlan. Bahkan karena surga ke-9 dilarang sebelumnya, seluruh surga ke-9 telah menjadi depresi di antara sembilan surga, menghasilkan kekuatan langit dan bumi yang seratus kali lebih kaya daripada di masa lalu. Ketika Muyun melangkah ke surga ke-9, dia mengalami perubahan ini. Saat ini, kapal terbang sedang terbang di antara langit dan bumi yang luas. Saat ini, ia berada di ketinggian. Jika dilihat, dikelilingi oleh awan, yang membuat Anda berwawasan luas untuk sementara waktu. Ketika Muyun sedang berbaris, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada nafas yang kuat dan kuat naik ke langit di bawah. Turun dan lihat. Perintah Muyun, kecepatan kapal terbang berkurang dan berangsur-angsur turun saat ini. Di depan kita ada tanah pegunungan, tanah pegunungan dan hutan yang tak berujung. Tak jauh dari pintu masuk, dari atas hingga bawah, tersembunyi pelataran di tanah pegunungan dan hutan. Di mana ini, Muyun tercengang. Dia tidak ingat ada kekuatan di sini sebelumnya. Pada saat ini, terdengar tangisan. Ye Yu Si, jangan melangkah terlalu jauh. Suaranya cemberut dan memiliki rasa tidak berdaya, tetapi sangat marah. Kamu Yu Si. Ibu di sini. Kapal terbang itu melambat dan jatuh. Di depan gunung, saya melihat sesosok tubuh berpakaian hijau memegang kipas kertas sambil memandang ke depan hutan pegunungan. Saat ini, di depan hutan pegunungan, dua sosok berdiri diam. Melihat kedua orang itu, Muyun teringat mereka. Kaisar kuno Yin Fu, yang Tian Gu Di. Dalam pertempuran terakhir di surga ke-9, beberapa orang bernama Dewa dan Kaisar muncul. Kedua orang ini adalah dua orang yang muncul saat itu. Ibu, pada saat ini, Muyun berteriak di udara. Sosok yang berdiri di depan hutan pegunungan melihat ke belakang saat itu. Ketika Anda melihat kapal terbang dan Muyun, Xiao Yuner dan Muyudan yang turun dari kapal terbang, serta keluarga Ye, lebih dari selusin orang sedikit terkejut. Muyun mendatangi Ye Yu Si dengan kecepatan saat ini. Bu, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di sini? Ketika Ye Yu Si melihat Muyun, dia tersenyum dan berkata, kemana ibuku tidak bisa pergi di surga ke-9. Muyun lalu berkata, Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Yin Fu dan Yang Tian juga melihat Muyun dan segera berkata, Tuan Muyun, Anda tepat waktu. Ibumu terlalu sombong. Saya harap Anda dapat meyakinkannya bahwa semua orang hidup berdampingan dengan damai di surga ke-9. Tidak perlu melakukan semuanya. Sempurna. Apa masalahnya? 4.695 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Ye Yu Si terbatuk saat ini dan berkata, Aula Awan perlu dikembangkan. Tidak ada pil, alat pembatas, dan segalanya di dalamnya. Saya hanya meminta mereka untuk meminjamnya. Meminjam. Yin Fu segera berteriak, Ye Yu Si, kamu telah bertanya kepada kami berapa banyak yang telah kami pinjam selama puluhan ribu tahun terakhir, tetapi apakah kamu sudah melunasinya sekali? Sejak berdirinya Istana Surgawi Yin Yang, kita juga perlu melatih murid-murid kita. Muyun mendengar kata-kata itu dan mungkin memahaminya. Bu, apakah kamu di sini untuk merampok? Pada saat ini, Muyu Dan keluar, mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata sambil tersenyum, Nenek, ini yang diminta ibu mertuaku untuk kuberikan padamu. Ada pil di dalamnya, tapi masih ada lagi. Muyu Dan tampak senang. Wajah Ye Yu Si bergetar saat mendengar ini. Di belakangnya, Kaisar Kuno Yin Fu berteriak, Ye Yu Si, kamu. Ibu Musi Wan Dan tidak punya cukup pil. Aku membawakannya kembali kepadamu. Kamu memintanya kepada kami, kamu. Ye, Yu Si terbatuk dengan canggung pada saat ini. Dia memandang Kaisar Kuno Yin Fu dan Kaisar Kuno Yang Tian, dan berkata sambil tersenyum, maaf, datang lagi lain kali. Dengan itu, sosok Ye Yu Si berkelebat, sudah muncul di atas kapal terbang, lalu berteriak, Pergi, apa yang kamu lakukan? Muyun juga tercengang saat ini. Muyu Dan dekat dengan Muyun dan mendongak dan berkata, Ayah, aku, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, Muyun mengusap kepala Muyu Dan dan berkata sambil tersenyum, kembali ke olahawan bersama nenek. Ya, saat ini, dia menaiki kapal terbang dan berangkat lagi. Kaisar Kuno Yin Fu dan Kaisar Kuno Yang Tian merasa lega ketika mereka melihat kapal terbang itu naik ke langit dan menghilang secara bertahap. Ini sudah berakhir, namun tiba-tiba, matahari mau tak mau berkata, Selesai, di mana ini berakhir, hari yang cerah memandang istrinya Yin Fu dan berkata, Muyun akan datang. Ibu dan anak berkumpul bersama. Surga kesembilan ini bukanlah sarang lama kebangsaanmu. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Mendengar ini, Kaisar Kuno Yin Fu juga tampak jelek. Temukan jiwa Ye segera, bumi bersembunyi, dunia bawah, tak berujung, tanpa aliran. Kata Yin Fu dan segera menghilang. Di sisi lain, Ye Yusi yang menaiki kapal terbang itu memandang ke arah Muyudan. Siaudaner, nenek, lihat dirimu, kamu terlihat lebih cantik. Untungnya, kamu tidak sedikitpun seperti ayahmu, kalau tidak kamu akan jelek. Kata Ye Yusi sambil mendekati Muyudan dan mengusap wajah kecilnya. Muyudan hanya tersenyum dan tidak berani membangkang. Nenek itu galak, hanya ibu mertuanya yang bisa menahannya, tapi ibu mertuanya tidak ada di sini. Ye Yusi menggendong Muyudan, memandang Muyun dan Siaudaner dan berkata, mengapa kalian berdua di sini? Masalah klan Ye telah ditangani. Tiga paman yang bertanggung jawab, tidak ada masalah, biarkan aku menemuimu. Muyun memandang Ye Yusi dan maju ke depan sambil berlutut. Siaudaner juga buru-buru berlutut saat ini. Muyun menundukkan kepalanya dan berkata, Bu, anakku tidak berbakti. Aku telah bekerja keras untuk ibuku selama bertahun-tahun. Ini, ah ah, sakit, bu, itu menyakitkan bagiku. Sebelum Muyun selesai berbicara, Ye Yusi langsung mengangkat telinga Muyun dan memarahi, Bocah Bau, kenapa kamu tidak tinggal bersamaku? Aku sangat nyaman di surga ke-9. Jika tidak ada yang harus kulakukan, aku akan pergi ke hari yang cerah dan bermain angin musim gugur di depan pintu kampung halaman mereka. Kedua putramu yang tidak khawatir, tetapi yang lain sangat baik. Dengan keras kepala mengangkat Muyun, Ye Yusi memandang Muyun dan berkata, Ini sangat jelek. Sepertinya anakku tidak dilahirkan oleh Ye Yusi. Muyun berkata dengan wajah pahit saat ini, Bu, bagaimana mungkin ada orang yang mengkhawatirkan putranya saat melihat putranya? Ada apa? Jika kamu tumbuh bersamaku ketika kamu masih kecil dan kamu akan dipukuli berkali-kali, ayahmu akan berhati lembut. Jika tidak, menurut kecepatan kultifasi kamu, saya akan dipukuli ratusan kali. Bu, cepat lepaskan. Yuner dan Daner sedang memperhatikan. Aku juga seorang ayah sekarang. Aku tidak kalah. Apa yang bisa kamu lakukan? Pukul aku. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Mendengar ini, wajah Muyun menjadi pahit. Ye Yusi melepaskan tangannya, menepuk alkimia Muyun dengan kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, jangan menggodamu, Nak, kamu terlihat sangat tampan. Mencubit pipi Muyun, Ye Yusi berkata lagi, Ini jauh lebih buruk daripada ayahmu, tapi itu juga bagus. Aku lega bisa mencapai kaisar setengah langkah kali ini. Saat dia mengatakan ini, Ye Yusi dengan lembut menyapu Muyun, menepuk punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, Ketika kamu meninggalkan ibumu, kamu masih dalam masa pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja keras, sayang. Dengan suara ini, Muyun merinding. Melonggarkan Muyun, Ye Yusi berkata lagi, Kamu kembali tepat pada waktunya. Jaga Yunhol, ibuku harus tutup. Ayahmu memberiku buah kehidupan yang asli. Ku rasa aku bisa meningkatkan kekuatanku. Kepada kaisar ilahi. Itu agak sulit. Ye Yusi berbisik, namun, ada kemajuan. Muyun segera berkata, Bu, apakah ayah memberimu ketiga buah asli kehidupan? Kamu memberiku satu. Ini dia. Ye Yusi memandang Muyun dan berkata, Wajahmu besar sekali. Petik dua petik dua. Ayahmu memberiku satu dan dua lainnya. Dia menyimpannya untuk kegunaan yang besar. Jangan bermimpi. Ye Yusi berkata lagi, lagi pula, kamu tidak memiliki darah menelan ayahmu dan darah pemurniku. Kamu tidak memerlukan pil untuk memperbaikinya. Mengapa kamu menginginkan ini? Jangan pikirkan itu, melamun. Muyun tersenyum canggung. Kapal terbang itu melaju sepanjang jalan, sangat cepat, dan secara bertahap sampai ke area pusat surga ke-9, tempat Kaisar Yuan berada di masa lalu dan Aula Awan berada sekarang. Ketika perahu terbang muncul di atas Aula Awan saat ini, di antara pegunungan yang mengjulang tinggi, bangunan tinggi dan megah mengjulang dari tanah dan muncul di depan Muyun, yang membuat Muyun tercengang. Apakah ini Aula Awan? Setelah pergi beberapa tahun terakhir, Aula Awan baru saja mulai terbentuk. Namun kini nampaknya seluruh Aula Awan terbentang puluhan mil, di antara pegunungan dan lembah, terdapat gedung-gedung tinggi yang mengjulang dari langit, bahkan beberapa pulau gantung, dikelilingi lingkungan berwarna-warni, dan suasana sakral terus mengalir. Selain itu, di dalam dan di luar Aula Awan, susunan besar mengelilingi satu sama lain. Muyun, Master Arai, terletak di sini. Sekilas, dia dapat melihat bahwa susunan besar ditutupi dengan susunan kecil, susunan serangan ditutupi dengan susunan pertahanan, yang mempesona. Saat ini, kapal terbang berhenti di depan gerbang Aula Awan. Pintu yang lebarnya ratusan kaki itu bersinar. Saat ini, ada lebih dari selusin sosok yang berjaga di depan pintu. Siapa? Sesosok keluar dan bertanya langsung. Aku, Ye Yusi keluar dari kapal terbang dan berkata langsung. Siapa kamu? Namun, di hadapan Ye Yusi, murid penjaga itu kemudian berkata, semua murid yang masuk dan keluar dari Aula Awan harus menunjukkan token mereka. Di mana tokenmu? Begitu komentar ini keluar, wajah Ye Yusi tenggelam. Dia selalu masuk dan keluar langsung melalui barisan besar, masuk melalui barisan besar, dan melewati gerbang gunung. Saat ini, saya dihentikan oleh seseorang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.